Seseorang yang sedang liburan ke Kastil Hever di Inggris, memotret foto tangan melayang secara tidak sengaja. Diperkirakan kalau itu adalah tangan dari Ratu Anebolein yang mati di Penggal. Seorang turis bernama Liam Arher, 26, yang sedang berlibur bersama keluarganya di Kastil Hever di Inggris, memotret sosok misterius seperti diberitakan Ken online. Liam yang saat itu tengah memotret perapian di Kastil Hever pun mendapati sosok tangan berwarna putih yang terlihat sedang menunjuk sesuatu di sisi kiri atas foto. Ia pun berpendapat kalau tangan tersebut adalah milik Ratu Anebolein yang dahulu mati di Penggal. Sejarahnya, Istana Hever merupakan rumah dari Ratu Anebolein saat masih muda, namun tragis. Hidupnya harus berakhir setelah dipancung oleh Algo Jody menara London atas tuduhan rencana membunuh Raja Henry ke-8 yang merupakan suaminya. Dipercaya kalau rohnya bergentayangan di Kastil Hever. Liam yang sejatinya tidak percaya hantu, awalnya sama sekali tidak peduli. Namun foto penampakan yang dipotretnya perlahan menimbulkan tanda tanya dan sedikit rasa takut baginya. Saya merasa seperti ada kekuatan gaib yang menarik ke dalam kastil. Saya tidak dapat melihatnya, tapi saya dapat merasakannya. Sata tidak tahu harus bagaimana, karena saya awalnya tidak percaya hantu. Tapi sekarang saya cukup yakin kalau itu adalah dia. Ujar Liam Archer seperti diberitakan mirror. Penampakan Ratu Anebolein itu pun bukan yang pertama kali terjadi di Kastil Hever. Sebelumnya sosok misterius juga terlihat di bagian kebun kastil. Yang terlihat melayang hingga melewati jembatan di River Eden. Sosoknya pun juga dipercaya selalu muncul setiap hari Raya Natal di Kastil Hever setiap tahunnya.